Namanya di atas ini kemudian di pokok kita. Jason, orang tua dari Dufan, anak 11 tahun yang dibakar oleh dua orang tetangganya hingga tewas, mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI Jakarta. Orang tua Dufan datang bersama pemerhati anak Kak Seto Mulyadi. Tujuannya untuk meminta pertolongan KPAI supaya dua tersangka pembakaran anaknya segera diadil. Kemudian mereka pulang ke rumah melaporkan. Jason sudah mencoba melapor ke sejumlah instansi negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Polda, Sulawesi Utara, sampai ke Mabes Polri. Tapi sampai sekarang belum juga ditanggap. Peristiwa ini terjadi dua tahun lalu di Manado, Sulawesi Utara, Sobatin. Namun kepolisian menghentikan kasusnya tanpa alasan yang jelas. Peristiwa ini juga terjadi karena aksi balas dendam akibat pertengkaran antara tetangganya dengan orang tua korban. Wah, orang tuanya yang bertengkar, kok anaknya yang jadi korban ya? Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pak Muhammad Ihsan, mengatakan akan membantu kasus ini hingga selesai. Nah, sekarang langkah pertama kami akan mereview kembali ke Komnasan dan ke Polri untuk mengetahui sejauh mana hasil perkembangan penyidikan. Nanti dari situ baru kita akan tindak lanjutin. Nah, menurut kamu gimana nih? Tidak baik karena dapat merusak kejiwaan dari anak itu sendiri. Itu tidak baik ya, soalnya itu menanamkan nilai-nilai yang buruk terhadap anak. Itu kan juga memberi contoh kepada anaknya itu supaya berpeliraku yang buruk.